Kucing merupakan hewan penyanyang dan bisa dikatakan setia. Kucing adalah hewan yang sensitif. Tingkah lakunya bisa membuat siapa saja menyukainya. Hewan seperti ini juga sangat perasa. Tidak sedikit juga orang sering menjadikannya sebagai teman. Selain itu, kucing juga menjadi hewan kesayangan nabi. Banyak mitos yang berlaku di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan kucing. Misalnya jika seseorang didekati oleh kucing, Jika hewan lucu itu mendekati kita mungkin sangat sulit untuk menolak tingkah lakunya yang manja itu. Terkadang, kucing melakukan itu merasa karena ingin dimanja apalagi ketika kita merangkulnya. Biasanya kucing mendekati dan mengelilingi kaki kita sambil mengusap-usap badannya. Nah, seringkali kita merasa risih didekati hewan tersebut ketika hendak makan atau sedang melakukan aktivitas lain. Bahkan sebagian dari kita sering mengusirnya karena dirasa mengganggu. Jika Anda mengalami hal ini, jangan main usir dulu. Mari berpikir, mengapa hewan tersebut sering mendatangi kita di saat sedang makan atau aktivitas lain? Cari tahu jawabannya bahwa jika kucing mendatangi kita itu berarti membawa pesan atau tanda dari Allah. Berikut 3 pertanda dari Allah jika kucing mendekati kita. Seperti dilansir dari taskirah.net tanggal 23 Mei tahun 18. 1. Pertanda jika Allah mengingatkan kita tentang hakikat memberi semua rezeki yang kita dapatkan pada hakikat bukanlah sepenuhnya milik hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan atau bagikan termasuk pada hewan sekalipun. Misalnya, jika kita hendak makan kemudian seekor kucing mendekati kita itu artinya Allah mengingatkan kita untuk berbagi rezeki dengan makhluk tersebut. 2. Pertanda Allah untuk belajar ikhlas besar keistimewaannya pada orang yang didekati kucing karena melaluinya manusia bisa belajar ilmu ikhlas. Dalam konteks ini, seekor kucing tidak akan memberikan balasan apapun terhadap apa yang telah kita berikan terhadapnya. Saat membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. 3. Pertanda Allah jika kita telah menolak rezeki baru ketika kita hendak menolak berbagi rezeki dengan kucing. Jika seekor kucing mendekati kita kemudian meminta sedikit rezeki lalu kita malah menolaknya. Ini pertanda dari Allah bahwa kita telah menampik rezeki baru yang akan datang. Terima kasih telah menonton!